Putus sekolah karena gak ada biaya Selamat datang kembali di channel inspirasi dari guru salam inspirasi Sekolah itu wajib untuk semua orang Paling gak kalian itu bisa membaca dan juga menulis Tapi bagaimana kalau misalnya kalian putus sekolah karena tidak ada biaya Biaya pendidikan itu memang mahal Tetapi kemauan kita itu lebih mahal daripada biaya pendidikan itu sendiri Saat ini pemerintah itu menggratiskan semua biaya pendidikan di sekolah negeri Kenapa? Agar pendidikan merata di Indonesia Lalu bagaimana nih kalau anak-anak yang merasa bahwa kemampuan keluarganya itu pas-pasan Kondisi ekonomi keluarganya itu tidak mampu Jangan khawatir Kenapa jangan khawatir? Sekarang ada biaya siswa Apakah biaya siswa itu diberikan kepada anak pintar saja? Ataupun anak pintar yang kurang mampu Ataupun anak yang kurang mampu Tiga golongan itu berhak untuk mendapatkan biaya siswa saat ini Anak pintar karena prestasinya Ranking di kelas, juara olimpiade Ataupun menang di perlombaan-perlombaan yang lain Yang kedua, anak pintar dan juga kurang mampu Dia mendapatkan biaya siswa karena dia pintar dan juga karena kurang mampu Yang ketiga, untuk anak-anak yang kurang mampu Meskipun keberuntungannya kurang pintar Tetapi dia kurang mampu Maka dia berhak untuk mendapatkan biaya siswa Apakah biaya siswa itu cuma di tingkat kuliah? Enggak Jadi saat ini seluruh anak yang ada di Indonesia Dari SD sampai ke SMA Itu berhak untuk mendapatkan biaya siswa Biaya siswa apa saja? Banyak sekali biaya siswa Yang mana itu untuk membuat mereka mendapatkan pendidikan yang layak Fenomena biaya siswa yang ada di Indonesia saat ini itu sangat beragam ya Artinya, tiga golongan yang saya sebutkan tadi itu memang berhak untuk mendapatkan biaya siswa Dengan cara apa? Sangat simple sekali Jika kamu sekolah saat ini SD, SMP, SMA Di sekolah yang negeri Maka data kamu itu sudah ada Di sekolah Dari SD sampai ke SMP sampai ke SMA Data kamu itu akan terus naik tingkat Kamu dari keluarga kurang mampu Kamu mendapatkan Biswa Dengan alasan apa? Misalnya punya kartu Indonesia pintar Ataupun punya kartu-kartu yang lain Ataupun punya surat keterangan kurang mampu Dari Kelurahan Dari kecamatan Yang kemudian surat keterangan itu diberikan kepada pihak sekolah Untuk memvalidasi bahwa kamu itu benar-benar kurang mampu Maka kamu akan mendapatkan Biswa selama kamu sekolah Biswa yang bagaimana? Biswa yang kurang mampu Berapa besarannya itu tergantung dari tingkat pendidikan Tingkat satuan pendidikan Misalnya tingkat SMP, SMA itu Satu semester kalian diberikan biswa sekitar 500 ribu Yang langsung masuk ke rekening pribadi siswa Kemudian ada lagi biswa untuk anak-anak yang yatim Juga yatim piatu Yang akan masuk ke rekening mereka masing-masing Jadi aman ya Kondisi pendidikannya aman Kalian juga sejahtera untuk belajar di sekolah-sekolah negeri Lalu bagaimana dengan anak-anak yang berprestasi? Mereka juga ada biswa-biswa yang tertentu Yang diberikan kepada dia Karena dia berprestasi Prestasi yang bagaimana? Prestasi yang memang diakui oleh sekolah Kabupaten Bahkan juga provinsi Bahkan juga nasional Yang nantinya Dia itu akan membawa perubahan kepada dirinya sendiri Di sekolah itu Syarat biswanya ya seperti yang saya sebut tadi Biswa yang memang layak untuk diberikan kepada anak yang kurang mampu Yang layak diberikan kepada anak yang berprestasi Jadi jangan khawatir kalau misalnya Ah saya ini kurang mampu Saya ini berprestasi tapi tidak ada biaya untuk sekolah Jangan khawatir Karena kita memiliki biswa yang diberikan kepada anak-anak yang sudah disebutkan tadi Bisa gak biswa itu dimanipulasi? Gak bisa Kenapa gak bisa? Karena mulai dari Kelurahan Kecamatan Sampai ke sekolah Itu datanya lengkap Surat keterangan kurang mampu Kartu Indonesia Pintar Ataupun kartu-kartu yang lain Yang menyebutkan bahwa Dia itu mendapatkan bantuan dari pemerintah Selama apa biswa itu diberikan? Selama dia masih sekolah Bagaimana kalau dia berhenti sekolah Maka biswa itu akan putus Biswa itu diberikan untuk mereka dalam menunjang pendidikan Apakah membeli kebutuhan-kebutuhan tertentu Ataupun kebutuhan sekolah yang memang harus ditutupi oleh biswa Bagaimana kalau misalnya kita membeli kebutuhan sehari-hari Beli HP misalnya Ataupun beli pulsa Beli yang lain Itu gak boleh Karena biswa yang diberikan oleh pemerintah Kepada anak kurang mampu itu Ataupun kepada anak berprestasi itu Untuk menunjang pendidikan Beli baju Beli tas Beli sepatu Beli buku Dan dibeli itu untuk Dia bisa belajar dengan baik Apakah semua anak di sekolah itu Mendapatkan hak yang sama Di biswa Iya Apabila dia menuhi syarat-syarat Yang sudah saya sebutkan tadi Jika tidak Ya gak akan mendapatkannya Sekolah negeri itu adalah sekolah yang menggratiskan semua biaya Kecuali Baju Buku Yang diluar dari yang ada di sekolah Ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain Yang membuat Dia harus mengeluarkan biaya sendiri Sekolah sangat menentukan Kemana Kamu setelah ini Jangan berhenti sekolah Karena ada biswa yang Akan menanggung biaya pendidikan kamu Kurang mampu Atau Berprestasi Semoga kamu bisa mendapatkan Biswa ini Dan semoga Sekolah kamu bisa setinggi-tingginya Sampai ketemu di lain waktu Salam Inspirasi Terima kasih telah menonton